Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel mas lupik Ini adalah power amplifier OCL 150W Stereo yang sudah kita Buat sebelumnya Di power ini masih belum terpasang kipas Untuk pendingin TR final Jadi video ini saya buatkan buat teman-teman Yang masih bingung cara pasang Kipas pada power amplifier Jadi fungsi dari kipas ini untuk Mengembuskan angin agar Suhu pada pendingin TR final Tetap stabil Disini saya menggunakan kipas DC 12V Jadi untuk kipas DC Berbeda ya cara pemasangannya Dengan kipas AC Kalau kipas AC teman-teman tinggal sambungin langsung Ke listrik PLN Atau bisa diparalelin dengan Tegangan input dari trafo Untuk rangkaiannya Kurang lebih seperti ini teman-teman Tegangan kita ambilkan Dari tegangan ekstra dari trafo Kemudian disearahkan Menggunakan dioda Disini saya menggunakan dioda 1A Teman-teman bebas Mau menggunakan dioda ampere berapapun Kemudian aku dari dioda Masuk ke plus dari kapasitor Dan untuk minus dari kapasitor Langsung ke 0 pada trafo Teman-teman bisa screenshot dulu ya Untuk rangkaian ini Kita langsung saja ke proses perakitannya Simak videonya dan tonton sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman Jadi proses pemasangan kipas sudah selesai Sekarang kita coba terlebih dahulu Kita colokkan Oke berhasil teman-teman Di video sebelumnya kita sudah pasang kipas pendingin TR final pada power amplifier OCL 150W Di video kali ini saya buatkan buat teman-teman yang masih bingung cara pasang saklar, fuse, dan soket AC yang saya aplikasikan ke power amplifier Nah buat teman-teman yang mau pasang saklar di rangkaian yang berbeda atau proyek yang berbeda Namun masih menggunakan saklar, fuse, dan soket AC Seperti ini teman-teman bisa simak video ini karena secara pemasangannya itu sama Di sini saya menggunakan saklar 3 kaki Namun jika teman-teman punya saklar 2 kaki itu gak apa-apa Nanti saya akan tunjukkan skema untuk pemasangan yang saklar 2 kaki Kemudian untuk soket AC saya menggunakan jack AC seperti ini Dan fuse saya menggunakan fuse seperti ini Soket AC dan fuse itu banyak sekali ya modelnya Namun di sini saya hanya punya yang model seperti ini Sebelum kita pasang kita akan lubangi dulu di sebelah sini Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi di sini ada dua arah skema Yang kiri untuk saklar 3 kaki dan yang kanan untuk saklar 2 kaki Nah di video ini saya akan gunakan skema yang kiri Nah buat teman-teman jika tidak punya soket AC Soket ini bisa kita hilangkan dan langsung disambungin ke listrik PLN Pemasangannya bebas tidak ada polaritas teman-teman Teman-teman bisa screenshot dulu ya untuk rangkaian ini Kita langsung saja ke proses perakitannya Simak videonya dan tonton sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 dengan saklar hius dan soket AC sudah selesai sekarang kita coba terlebih dahulu pertama kita colokkan ke LN kemudian kita akan hidupkan Oke berhasil teman-teman jadi videonya sampai saja jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh